Intro Tokoh pro pemerintah Rusia mulai menyuarakan keprihatinan dan frustasi atas kesuksesan serangan balasan Ukraina Selama akhir pekan pasukan Kiev berhasil merebut kembali hampir semua wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina dari pasukan Rusia Pengamat menilai ini menjadi kemunduran terbesar pasukan Rusia sejak awal invasi Di sisi lain Kementerian Pertahanan Rusia menyebut mundurnya pasukan dengan cepat ini sebagai pengelompokan kembali ke daerah-daerah yang dikuasai separatis di wilayah Donbass Namun para tokomedia dan pakar pro krim din menilai ini sebagai pukulan bagi ambisi militer Rusia Mantan anggota parlement Boris Nadesdin memberikan pandangan serius tentang prospek Rusia dalam perang jika tidak mengubah taktik yang digunakan sejauh ini Sangat tidak mungkin untuk mengalahkan Ukraina Menggunakan sumber daya dan metode perang kolonial yang digunakan Rusia untuk berperang Menggunakan tentara kontrak tentara bayaran Tidak ada mobilisasi Tentara yang kuat didukung penuh oleh negara-negara paling kuat Menentang tentara Rusia Kata Nadesdin Beberapa waktu lalu pemimpin Ciesnya Ramzan Khadiraf yang merupakan pendukung invasi juga mengkritik tentara Rusia setelah kehilangan sejumlah besar wilayah pendudukan di Ukraina Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!